Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap bersemangat belajar di rumah ya Bertemu lagi dengan Ibu Riki Hari ini kita akan belajar mengenal huruf vokal dan huruf konsonan Apa sih huruf vokal dan huruf konsonan? Yuk pastikan videonya Teman-teman sebelum kita mulai mari kita membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warazukni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Sebelum Ibu Riki menjelaskan huruf vokal dan huruf konsonan Apakah teman-teman sudah mengenal macam-macam huruf alfabet? Untuk lebih mengenal dan mengetahui huruf-huruf alfabet Mari bersama-sama bernyanyi dengan Ibu Riki Satu, dua, tiga A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, P, W, E, G, Z Teman-teman dari lagu tadi ternyata ada 26 huruf alfabet Nah dari 26 huruf alfabet tersebut Terdapat 5 huruf yang disebut dengan huruf vokal Apa sih huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf yang tidak mengalami hambatan ketika kita mengucapkannya Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O Ada 5 huruf vokal Selanjutnya huruf konsonan Ada yang tahu apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah huruf yang mengalami hambatan ketika kita mengucapkannya Hambatan itu bisa melalui gigi, lidah, bibir, atau langit-langit mulut Nah teman-teman ada berapa huruf konsonan? Jika tadi huruf vokal terdiri dari 5 Maka dari 26 huruf alfabet ada 21 huruf konsonan Mari kita ucapkan bersama-sama Ada B, C, D, R, G, H, J, K, L, M M, P, Q, R, R, T, V, W, E, Y, Z Ada 21 huruf konsonan Nah itu dia teman-teman huruf vokal dan huruf konsonan Sekarang kita akan menuliskan huruf-huruf vokal dan huruf konsonan Mengenai bagian-bagian tubuh Seperti mata, lidah, bibir, dan juga pipi Mari menulis bersama-sama dengan bu Rici Teman-teman sebelum kita menulis Pastikan teman-teman memegang pensil atau spidol dengan benar Seperti ini Bukan seperti ini Teman-teman mari bersama-sama kita menuliskan huruf yang membentuk kata mata Huruf pertama M Huruf kedua A Huruf ketiga T Huruf keempat A Dibaca Masa Di sini dapat teman-teman lihat Ada dua huruf vokal Yaitu huruf A Satu Dua Dan terdapat dua huruf konsonan Yaitu M dan C M dan C Kata kedua yang akan kita buat adalah Pipi Terdiri dari empat huruf Huruf pertama adalah P Huruf kedua adalah I Huruf ketiga adalah P Dan huruf terakhir adalah I Di sini terdapat dua huruf vokal dan dua huruf konsonan Yaitu I Huruf vokal yang pertama Dan I Kembali di huruf vokal yang kedua Sedangkan huruf konsonan Ada P Dan P Kata ketiga yang akan kita buat adalah Telinga Terdiri dari Huruf vokal dan huruf konsonan Sebagai berikut Huruf pertama T E L I N G A Telinga Terdiri dari Tiga huruf vokal Satu Dua Tiga Yaitu huruf E I Dan A Juga terdiri dari Empat huruf konsonan Yaitu T L N G Ada tiga huruf vokal Dan empat huruf konsonan Itulah tadi Video mengenai huruf vokal Dan huruf konsonan Sebelum kita tutup video kali ini Mari kita bersama-sama membaca doang Beruntuk Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Subhanakam Wakumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Akubu Ilai Amin Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video Mengenai huruf vokal Dan huruf konsonan Semoga teman-teman Sampai bersemangat Belajar di rumah Video hari ini Ibu Riti akhirnya Sampai disini Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman